Ya itulah bahwa ternyata di bulan Ramadan kita juga harus pandai-pandai mengatur dan mengelola keuangan karena kalau tidak bisa jadi malah kita bisa lebih boros dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nah bagi anda yang ingin tahu bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan benar, saat ini sudah hadir bersama saya Mbak Prita Ghozi, perencana keuangan apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita akan nanti akan sharing ya Mbak bagaimana mengatur keuangan di bulan Ramadan karena ternyata Ramadan itu bisa menjadi lebih boros bagi sebagian orang. Oke ya, bagi sebelum itu bagi teman-teman, bagi pemirsa yang ingin menghubungi kami silahkan di 021-295-461-86 dan untuk di luar Jabotabek dan 295-461-88 untuk di Jabotabek. Ya, baik Mbak, ternyata di bulan Ramadan ini pengeluaran jauh lebih besar bagi sebagian orang. Betul, ternyata banyak keluarga yang merasa seperti itu ya. Nah, jadi ini kejadiannya karena di bulan Ramadan ini banyak sekali keluarga yang mengalami semacam kayak festival. Ada festival sahur, festival berbuka, dan juga nanti setelah tarawih pun perut lapar lagi, jadi makan lagi. Jadi memang betul pengeluaran terbesar di bulan Ramadan itu adalah untuk makanan. Di mana porsinya ini bisa sampai memakan 50% dari penghasilan seseorang. Betul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena selama bulan Ramadan itu kita juga mulai mempersiapkan untuk lebaran. Akhirnya semuanya bercampur aduk menjadi satu, padahal kita juga masih punya kewajiban-kewajiban utama seperti tagihan rutin, listrik, telepon, dan lain-lain itu tidak hilang di bulan Ramadan. Dan tapi post-konsumsi ini selalu yang paling membengkak ya? Selalu, itu ada researchnya memang. Ada researchnya. Kenapa? Karena kan kalau dilihat kita hanya sahur dan berbuka ya, dibanding kalau hari sebelumnya tiga kali makannya. Betul. Apa karena memang ini evoria atau kesenangan orang saat masuk ke bulan Ramadan atau seperti apa? Ya, kalau saya lihat juga seperti ini, kemudian saya juga ibu rumah tangga ya, bahwa untuk sahur itu biasanya di minggu-minggu awal itu ada permintaan dari keluarga untuk menyiapkan menu yang menarik, menarik dalam arti kata harus memenuhi keinginan dari berbagai anggota keluarga. Jadi akhirnya kita membuat menu yang berbeda dengan kalau sehari-hari, sehingga budgetnya pun juga akan lebih meningkat dibandingkan dengan kalau kita makan siang biasa. Nah, lalu pada saat berbuka puasa pun juga kita ingin sesuatu yang menarik, apalagi kalau sekarang kan banyak sekali undangan berbuka puasa tidak di rumah, tetapi juga di luar, dan ya itu setelah pulang Tarawih masih lapar lagi. Jadi akhirnya tiga kali makan dengan seakan-akan kita seperti makan di restoran terus. Jadi cara mengendalikannya memang betul-betul harus konsisten juga ya Mbak ya, bahwa memang kalau misalkan ada pengeluaran tambahan itu harus sebisa mungkin ditekan. Nah, sebetulnya gini, kuncinya adalah pengeluaran selama bulan Ramadan harusnya hanya bisa dipenuhi dengan gaji bulanan kita. Jadi meskipun di bulan Ramadan semuanya seperti festival, tetapi gaji kita itu kan tetap. Yang bertambah adalah THR, sedangkan tunjangan hari raya itu sudah ada peruntukannya, yaitu nanti untuk lebaran. Sehingga kalau kita merasa bahwa, oh kita penghasilan bulan ini menjadi besar karena ada gaji dan ada THR, ini sebetulnya pemikiran yang kurang tepat. Karena untuk pengeluaran Ramadan kita hanya punya gaji. THR kita untuk pengeluaran lebaran kita. Jadi THR itu jangan dimasukkan ke dalam pos pengeluaran. Yes, betul sekali. Jadi itu harus dipisah dan pengeluarannya pun juga alokasi harus dipisah. Nah, untuk supaya setiap keluarga tidak kebobolan, caranya adalah kita membagi-bagi pos-pos alokasi tersebut. Ya, gimana tuh cara membuat alokasinya? Nah, kalau ibu-ibu yang masih konservatif itu mudahnya pakai amplop. Tapi kalau saya lebih suka pakainya pembagian rekening. Nah, rekening ini juga jangan kita pikir, oh harus rekening yang tabungannya minimal saldonya harus 500 ribu ke atas. Tidak, kita bisa gunakan tabungan-tabungan sederhana yang mungkin saldonya hanya perlu 15 ribu. Tapi yang penting kita disiplin. Nah, kalau Anda juga sudah menggunakan kartu elektronik yang isi ulang, jadi yang suka dipakai untuk bayar tiket kereta api dan lain-lain itu, itu juga bisa digunakan. Intinya adalah kita mengalokasikan. Selama satu minggu, kita hanya punya jatah sekian rupiah untuk dialokasikan. Oke, ada simulasinya nggak yang mungkin bisa ditunjukkan tentang pembagian-pembagian alokasi itu? Ya, jadi kalau misalnya bulan Ramadan, misalnya kita punya penghasilan katakanlah 10 juta rupiah. Nah, biasanya kita tetap harus mengalokasikan untuk zakat infak sedekah. Itu kan nomor satu. Lalu nomor dua itu adalah untuk pengeluaran rutin bulanan kita. Nah, ini sebetulnya saran saya tidak berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Nah, ini kira-kira alokasinya sekitar 30%. 30%. Oke, saya tahan dulu. Ini ada penelpon yang mungkin misalnya saya tanya. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan Ibu Reni, Pak. Ibu Reni ya? Di mana Ibu Reni? Di Bandung. Di Bandung. Baik, silakan pertanyaannya untuk Mbak Prita, Ibu Reni. Iya, Mbak Prita kalau di luar acara pagi ini, Mbak Prita bisa dihubungin di nomor berapa ya? Nomor pribadi atau mungkin email kali ya? Iya, mungkin bisa follow Twitter aja. Follow Twitter. Iya, di at Prita Gozi sesuai dengan nama saya. Nanti di situ bisa ada keterangan-keterangannya. Ibu, ada pertanyaan lain? Oke. Iya, Bu. Ini pertanyaannya mengenai pengeluaran di bulan Ramadan ini. Iya. Ini kan baru hari kedua ya, Bu. Betul, Ibu. Kadang-kadang kita pembelanjaannya itu memang di luar dari perencanaan. Iya. Nah, ini untuk mengantisipasi dari pengeluaran-pengeluaran dengan kenaikan halnya sekarang ini. Yang sebaiknya kita jelaskan itu bagi teman kita, Bu. Supaya bisa anak-anak juga bisa menerima, gitu. Oke. Ibu, penghasilannya mohon maaf apakah dari gaji bulanan atau sifatnya penghasilan datangnya harian? Atau dari suami mungkin, ya? Kita alokasikan dari bulanan, ya, Bu. Dari gaji bulanan, ya, Ibu. Oke, saya sudah mengerti. Jadi kira-kira begini, kalau gaji bulanan ini lebih mudah karena kita dapatnya di awal lalu kita alokasikan. Nah, kita alokasikannya seperti tadi saya bilang, kita harus disiplin dengan menggunakan bantuan amplop ataupun dengan bantuan rekening. Gampangnya, 50% itu alokasi harus untuk pengeluaran kita selama Ramadan. Di mana ini isinya bisa 30% untuk konsumsi, lalu sekitar 10% itu bisa digunakan untuk tambahan kalau kita memang mau makan di restoran. Jadi setelah dapat gaji, 50-nya langsung dipisahin, ya? Iya, betul sekali. Jadi 30 adalah untuk konsumsi tadi, 10-nya untuk tambahan kalau mau untuk di restoran dan lain-lain, gitu ya. Kemudian kita juga harus untuk tetap aja, kan, tagian-tagian rutin. Ini sekitar bisa sampai 20%. Nah, berikutnya yang 30%-nya lagi ini itu tetap untuk kalau kita punya utang. Jadi kalau kita masih ada cicilan pinjaman, bisa di situ. Lalu sekitar 10% itu untuk tetap dana cadangan kita, ibu. Dan 10%-nya lagi ini yang bisa digunakan untuk lifestyle. Berarti keinginan menambah makanan selama di bulan Ramadan itu masuk ke lifestyle mungkin, ya? Jadi jangan masuk 30% buat bayar cicilan, malah buat beli makanan, gitu ya? Jangan. Oke, terima kasih atas penjelatannya, ibu. Iya, sama-sama ibu. Oke, jadi seperti itu ya, mbak. Beritanya bahwa memang kita harus betul-betul bisa disiplin dalam mengatur keuangan. Nah, tips saya yang paling terakhir ini kalau misalnya untuk bulan Ramadan adalah, kalau Anda menggunakan bantuan kartu kredit untuk berbelanja, itu kita harus tahu bahwa ini akan harus dibayar dengan tunjangan hari raya. Jadi kalau Anda sudah kadung gesek kartu kredit untuk belanja, aksesoris, pakaian, tiket, mudik, dan lain-lain, maka nanti untuk THR sebetulnya Anda sudah tidak ada dananya lagi. Karena dana inilah yang nantinya akan digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Prita, untuk penjelasannya tentang informasi seputar keuangan ini. Dan semoga para pemirsa bisa memanfaatkan betul dan mengatur keuangannya secara baik. Iya, terima kasih kembali. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi di bulan Ramadan saatnya kita bisa menghemat pengeluaran dan maksimalkan pendapatan. Dan bukan sebaliknya malah kita berlebih-lebihan dan boros. Karena memang di bulan Ramadan ini, waktunya kita bisa mengatur dan mengelola keuangan secara baik. Karena dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, Makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Di situ kita bisa melihat bahwasannya kita tidak boleh berlebihan dalam hal apapun termasuk dalam hal makan. Waktu sahur dan waktu berbuka, kita makan seperti biasa saja. Karena Rasulullah telah mengajarkan juga dalam sebuah hadis bahwasannya, tidaklah seseorang anak ada menjadi menuhi suatu kantung yang lebih buruk dibanding perutnya. Dan bila tidak ada pilihan, maka baginya cukup satu per tiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lainnya untuk bernafas. Nah itulah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, agar kita tidak berlebihan dalam hal apapun, terutama di bulan Ramadan ini. Terima kasih telah menonton!